Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemprov Lampung menyerahkan bibit pohon yang rencananya akan ditanam di Bakau Heni Harbour City. Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Farhizal Darminto menyerahkan 550 bibit pohon secara simbolis kepada pihak ASDP Indonesia Ferry. Bibit pohon tersebut terdiri dari pohon beringin, pala, dan pohon ketapang. Rencananya, pohon-pohon ini akan ditanam di Bakau Heni Harbour City. Upaya penanaman 50 ribu pohon ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sejuk dan hijau. Hari ini dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita melakukan aksi penghijauan di Bakau Heni Harbour City supaya daerah ini menjadi betul-betul daerah wisata yang hijau, yang rimbun. Tapi kalau daerah sini ramah lingkungan, ramah lingkungan itu hijau, oksigennya berlimpah, terus tidak banyak sampah berserakan, ini namanya ramah lingkungan. Maka ini akan memiliki nilai yang lebih baik, nilai yang lebih baik. Pada hari ini dengan situasi yang tujuan di titik-titik, akhirnya ini diperkai oleh Allah SWT sebagai upaya kita bersama untuk membangun Bakau Heni Harbour City menjadi salah satu kawasan unggulan perwisata, bukan hanya di Provinsi Lampung, tapi secara nasional. Sementara itu, pihak ASDP Indonesia Ferry hari berharap kegiatan ini akan berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata Bakau Heni Harbour City.